Hei pemuda-pemuda Indonesia, kenapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu! Kulu kalah, tetap di puja-puja bangsa. Sumpah pemuda, pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kau sebut dirimu pemuda, yang bersikap biasa saja dengan masalah. Dan kau masih menyebut dirimu pemudik? Yang mendengar jeritan saja, kau merasa jijik. Pemuda saat ini sibuk bercuap pada akun pribadi. Namun bungkam ketika dimintai untuk mengkritisi. Sibuk memikirkan komentar pada kolom berita. Tetapi ciut untuk melangkah demi membela. Pemuda saat ini berlomba, mengadu pikiran dan pendapat mereka. Bukan untuk saling hormat. Bukan pula untuk saling menghargai. Melainkan menjatuhkan, pun melukai. Beberapa di antara mereka sedang belajar. Namun nyatanya, bersembunyi di dalam sangkar. Ada pula mereka yang mengaku mengejar prestasi. Tetapi nyatanya, hati mereka antipati. Mirisnya, mereka yang mengaku beragama. Malah termakan kata intoleran. Sibuk menghasut kesana kemari. Tanpa tahu busuknya diri sendiri. Untuk sumpah yang telah kau lupakan. Untuk hari yang kau acuhkan. Ini bukan perayaan tanpa arti. Tetapi ini, dari rakyat yang masih memiliki hati. Dan ingatlah bahwa, sesungguhnya rakyat tak butuh IPK dengan angka. Mereka hanya butuh gerakan nyata. Dari kalian, dari kita. Dari pemuda yang mengaku cinta negerinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.